Lagi video ini gue bikin, gue gak maksud untuk mengganggu para pedagang mobil atau para penjual mobil ataupun para bengkel Mungkin kalian juga para pedagang mobil tuh banyak yang ternyata belum tau Kalau, apalagi yang baru-baru, baru mulai belajar, banyak yang belum tau ciri-ciri speedometer BMW yang udah diputer atau palsu Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Buat kalian yang pengen beli BMW ataupun udah punya BMW, sebaiknya nonton video ini sampe abis Karena di video ini gue bakal ngebahas tentang kilometer palsu yang ada pada BMW-BMW yang beredar Jakarta Sebelum-belumnya gue pengen banget share Jadi, gue tuh sempet punya BMW 325i M46, mau Ritius Blue saat itu warnanya Mesinnya udah M54, karena mobilnya tuh tahun 2003 Nah, mobil ini dulunya gue beli waktu kondisinya mati Karena kabelnya digigit ikus Terus, gue tuh beli mobil itu karena gue tertantang Menurut gue menarik Gue beli mobil yang mati sampe gue hidupin lagi balik ke kondisi normal Itu cukup menarik buat gue Ternyata, gak semudah itu Sempet beberapa kali gue mengalami kendala dan gue berpindah-pindah bengkel Setiap bengkel melakukan scan pada mobil ini Dan benar, ternyata kilometernya menunjukkan 54 ribu sekian, kalau gak salah, di scanner Jadi, tiga bengkel yang berbeda menunjukkan bahwa benar Ketika di-scan, keluar Kilometer yang ada di speedometer, keluar juga di komputer Artinya, sempet gue tanya ke dua bengkel bahwa Yang di-scan adalah ecu Jadi, kilometer yang ada di ecu sesuai sama yang di speedometer Bengkel berasumsi bahwa kilometer yang ada di speedometer ini adalah asli Singkat cerita, karena gue nih orangnya bosenan Menurut gue, E46 tidak begitu melekat di hati seperti E36, 323i Jadi, gue putuskan untuk ngejual mobilnya Setelah mobil terjual dan dibawa pulang sama si pembeli yang baru ini Ternyata, beberapa hari kemudian dia ngecek di Astra Saat ngecek di Astra Hal di luar dugaan terjadi Bahwa di Astra itu dicolokin kuncinya Ke sebuah komputer Karena kuncinya itu ada chip Dan kilometernya ternyata yang keluar udah tinggi banget Jadi, mobil tersebut Sudah pernah dimundurin kilometernya Dan di record Astra pun sempet maju mundur Jadi, kalau dilihat tahun sekian sampai tahun sekian Kilometernya udah sekian Tau-tau mundur Tau-tau naik lagi Dan mundur lagi loncat jauh Dan sampai kilometer terakhir itu Gue lupa persisnya berapa Ini gue mention bukti record dari Astra Oke Si buyer ini nelfon gue Dan dia mau mengembalikan mobil tersebut Gue bersedia Dan gue minta Bahwa si bengkel resmi BMW ini Mengeluarkan pernyataan resmi Bahwa Bener Evidencenya sudah ada Bahwa mobil ini kilometernya Loncat-loncat Artinya bukan cuma katanya si pembeli Bukan cuma berdasarkan foto Yang gak tau itu foto dari mana Itu gue deal mobil akan dikembalikan Cuma keesokan harinya Si buyer ini Nelfon gue Dia bilang mobilnya gak bisa jalan sekarang Oke, jadi singkat cerita Gue harus mengembalikan uang si buyer Nah Gue sempat menawarkan opsi lain Karena Saat itu Ada kendala lain Yaitu Setelah gue deal Akan mengembalikan uang Ternyata mobil tersebut Mengalami kerusakan pada gearboxnya Jadi Gue pun nego Sampai akhirnya terjadi Negosiasi Dan kita mufakat Bahwa gue harus melakukan penggantian Terhadap kompensasi yang Kilometer Gak sesuai Nah di kasus ini Gue sebenarnya agak bingung Karena Gue sendiri Beli mobil itu Dengan kondisi yang Kilometernya Sudah seperti itu Dan berikutnya lagi Gue telah melakukan Scan Di 3 bengkel yang berbeda Satu di daerah Ciansana Satu lagi di daerah Bambu Apus Satu lagi di bengkel Karunia Jaya Abadi Yang ada di Fatmawati Dan itu Mereka Di scannernya Keluarnya benar Kilometernya adalah sesuai 54.000 sekian Oke Jadi Singkat cerita Buat kalian yang pengen beli mobil BMW Pastikan bahwa Kilometernya itu Benar-benar asli Jangan sampai tertipu Karena kilometer palsu ini Bisa berakibat fatal banget Kita gak tau kondisi Udah jalan berapa jauh Spare patah-pajeng Harus diganti Dan Ya namanya Sesuatu yang fake itu Ya gak bagus aja sih Buat gue Oke Ciri-cirinya Yang pertama Kilometer yang palsu Biasanya di Speedometer BMW Terutama di BMW-BMW baru Perhatikan secara jelas Biasanya itu di sebelah Tulisan KM Itu ada titik Itu ciri Speedometer Yang sudah palsu Maksudnya palsu itu apa sih Gini Jadi Setelah gue ngobrol-ngobrol Dan gue mendalami Ternyata BMW itu Terutama yang baru-baru Gak punya Ternyata BMW yang baru-baru ECU-nya itu lebih dari satu Jadi bukan ECU mesin doang Jadi Singkat cerita Si BMW-BMW baru ini Mereka punya beberapa Semacam memory card Atau semacam track record Jadi di speedometer Mereka punya semacam ECU Yang kedua Di gearbox Mereka juga punya ECU gearbox Yang itu punya record juga Punya rekaman Terhadap Kilometer Terhadap macam-macam yang lain Yang berikutnya ECU engine Ini juga ada rekamannya Cukup detail Jadi Mesin ini udah berjalan Berapa lama Berapa jauh Jarak tempunya Dan Kalau aja Si BMW ini Speedometernya diputer Atau misalnya Sebuah BMW yang Sudah berjalan cukup jauh Misalnya Udah di atas 200 ribu kilometer Dan pengen Keliatannya supaya Kilometernya rendah Seakan-akan ini adalah Mobil spesial Seakan-akan ini adalah Mobil simpanan Maka diganti Dengan speedometer BMW yang sama Yang kilometernya Udah jauh lebih rendah Maka akan terjadi Sebuah titik Di sebelah tulisan KM Biasanya itu ada titik Itu artinya Bukan berarti Kilometer udah dimundurin Tapi titik itu Menunjukkan Ada tidak Sinkronisasi Antara ECU speedometer ECU gearbox Dan ECU mesin Biasanya itu Nggak sinkron Makanya datanya Biasanya itu Ada nimbul titik Itu ciri-ciri Yang paling inti Kalian juga bisa Pastiin ke bank resmi Bawa ke Astra Dan logikanya Mobil yang kilometernya rendah Umumnya selalu servis Di bengkel resmi Ataupun Kalau nggak di bengkel resmi Bengkel yang proper Bengkel yang memang Bener-bener Ovisial Menangani BMW Bukan bengkel asal-asalan Karena banyak bengkel Yang nggak proper Menangani BMW Akhirnya bukan tambah bener Malah tambah rusak Berikutnya lagi Ciri-ciri lain Yang mungkin bisa Membantu perhatikan Buat BMW-BMW Atau mobil Eropa lainnya Yang kilometernya Emang bener-bener Nggak perhatikan Bagian jok supir Karena Setiap kali mobil Dibawa jalan Atau digunakan Pasti Menggunakan jok supir Dan belum tentu Menggunakan jok kiri Apalagi jok belakang Biasanya Lebih jarang Jadi umumnya Kalau gue lihat Di iklan-iklan Para pengiklan Baik pedagang Ataupun Penjual rumahan Yang agak pinter Biasanya mereka Menghindari foto Jok bagian supir Karena jok bagian supir Biasanya Deskripsi Dari kondisi mobil Biasanya kalau joknya Udah kempes Bagian kanan-kirinya Udah grepes Itu biasanya Jok yang udah Sering banget dipakai Dan kilometernya Juga bisa tergambarkan Dari sebuah jok Apalagi kalau joknya Udah dicet-cet Biasanya Itu udah Aus banget Atau udah Ngumur banget Berikutnya lagi Kalau BMW Biasanya diperhatiin Dari setir Buat anak-anak E36 Biasanya tau Kalau mobil yang udah Sering kepake Udah sering kejemur Umumnya Kalau setirnya masih ori Itu melintir Kalau dipegang Setirnya lebih gendut Dan melintir Cuma ini pun Masih bisa diganti Bisa di Triki Kondisi ban Ini Kalau gue Gue sendiri Ini gue nge-share Berdasarkan pengalaman gue Jadi Gue punya Rata-rata Yaitu Orang mengganti Ban mobil itu Di Kilometer 35-40 ribu Ataupun yang mau ngirit-ngirit Sampai tipis banget Mungkin sampai 5 ribu Sebuah ban itu Harian masih sanggup Ataupun Jadi artinya Setiap kelipatan Kilometer 50 ribu Bannya udah diganti Gak mungkin Misalnya Kilometernya Masih Masih 20 ribu Tapi udah berganti ban Kecuali memang Kasusnya Kasus Ban tua Yang sudah kering Cuma Rata-rata Mobil simpenan Biasanya Bannya tuh Original Itu sih pendapat gue pribadi Bisa juga salah Pastikan kalian Jelas Beli mobilnya Dari mana Kalau mau Memang dari pemakai Pemakai langsung Kalau memang dari Dealer resmi Atau showroom Pastikan memang Showroomnya proper Yang siap-siap Bisa dituntut Artinya Ketika kalian beli mobil Pastikan melakukan Pengecekan Cari banker referensi Yang memang benar-benar Terpercaya Berikutnya lagi Kalian harus Bikin Pernyataan Perjanjian Hitam di atas putih Yang kefam Yang kuat Artinya ketika Beli mobil BMW Sebuah BMW M46 Pastikan Kilometernya asli Gimana Memang kalau misalnya Tertulis Kilometernya 30 ribu Gak ada salahnya Cantumkan Di saat Serah terima Kendaraan Dikuitansinya Telah melakukan Penjualan BMW Blablabla Nomor rangka Nomor mesin Kilometer sekian Dalam kurung Kilometer Dijamin asli Artinya gitu Untuk mengamankan Kalian dari Oknum-oknum nakal Baik pedagang Ataupun pemakaian Mungkin ada juga yang nakal Jadi Pastikan Kalian mencantumkan Itu Jase in case Kalau misalnya Ada apa-apa Ternyata setelah Deal Mobil kebeli Dibawa ke bengkel Ternyata Kilometernya jauh banget Palsu banget Kalian bisa balikin Atau kalian bisa tuntut Bisa juga cantumin Dikuitansi Bahwa kalau ternyata Kilometernya palsu Atau terbukti Mobil bekas tabrakan Hancur Atau banjir Bisa dikembalikan Uang kembalikan penuh Atau minta jaminan Itu dia tadi Cerita pengalaman gue Ketipu Beli BMW Yang kilometernya Ternyata palsu Semoga kalian Gak ketipu juga Dan Semoga video ini Bermanfaat Di like Di subscribe Di share videonya Thanks for watching See you on the next video vlog